Ini lama, banyaknya waktu yang terbuang. Ini bertujuan jika kita menguranginya, bisa mengefisiensi kertasnya. Surat kontrol masih dibuat secara manual, belum bisa terintegrasi dengan pendaftaran online. Sebelum surat kontrol yang saat ini ada adalah surat kontrol yang manual, surat kontrol yang kita kasih ke pasien dan pasien masih dibuat untuk pendaftaran selanjutnya atau untuk kontrol selanjutnya. Fasilitas yang kurang dimanfaatkan, jadi semuanya dari STPB, retur dan surat kontrol ini akan kita manfaatkan di SIM RS rumah sakit yang sudah ada. Kita manfaatkan fasilitasnya. Pro-nya, problem dari masalah ini adalah banyaknya waktu yang terbuang, waktu tunggu yang lama. Waktu tunggu yang lama, ada waktu tunggu di bagian administrasi atau kasir untuk STPB-nya, dan returnya di bagian farmasi. Keluarga pasti harus turun untuk ke kasir. Kita pergerakannya masih lama, pergerakannya banyak dan mengeluarkan banyak waktu. Termasuk untuk kosnya, karena naik turunik juga memakan kos juga. Banyak kertas yang terbuang atau tidak efisien. Surat kontrol tidak otomatis terdaftar di pendaftaran online. Harus ada tahap berikutnya, tidak bisa dalam satu tahap. Ini adalah ide dan solusi kita. Semuanya kita menjadikan online. Dari mulai STPB, member dan surat kontrol, yang mulanya manual, kertas, kita jadikan online semuanya. Pihak yang terlibat, ruang rawatan, bagian administrasi atau kasir, farmasi, bagian IT, dan bagian pendaftaran untuk pendaftaran lainnya nanti. Tahap lainnya, perusahaan masalah dan penentuan ideosolusi. Dari September, konsep dan desain mock-upnya, September, priornya Oktober 2018, sosialisasi November, implementasi Desember, dan informasinya nanti Desember 2018. Hasil yang kita harapkan dari ide dan dengkasi kita adalah, bagi petugas, mengundangkan petugas tidak harus membuat STPB dan retur secara manual dalam bentuk kertas. Kita bisa menggunakannya diisi PLS secara online. Petugas dapat cepat dalam melantar administrasi pasien. Retur dapat segera diterahkan, apa harus menunggu kertas retur manual yang diberikan perat ke petugas farmasi terlebih dahulu. Mengurangi kertas yang terbuang dari STPB, retur manual, dan burti penyelitian administrasi pasien. Surat kontrol bisa terautomatis berdaftar di pendaftaran online. Tak apa harus berdaftar online lagi. Bagi pasien, menghimpat waktu karena tidak lagi berbeda bagian administrasi, semuanya sudah terintegrasi dalam satu sistem yaitu SIMNS rumah sakit Kisar Keteragun. Waktu bayangannya, dari yang lama menjadi cepat. Pasien atau keluarga, pasien tidak usah mendaftar online lagi, karena sudah terdaftar secara online di dalam surat kontrol yang kita buat di SIMNS. Ya, ini adalah hasil yang kita harapkan sebelum dan sesudahnya. Dari SIPB dan retur yang kita buat dari kertas secara manual, kita menjadikannya menggunakan SIMNS rumah sakit.